Oke guys, di video kali ini gue mau sharing gimana caranya mengatasin head unit nakamichi serinya NA3100 ini berlaku buat yang 7 inch atau yang 9 inch dan 10 inch yang penting serinya itu nakamichi T5 atau mungkin beberapa device-device head unit Android merk lain yang menggunakan mesin T5 atau NWD T5 Pokoknya dia versinya K2501FYDZ ini setau gue ada di beberapa merk Android lokal kayak Orca dan beberapa lainnya gitu Nah, di head unit tipe ini itu kemarin sempat rame banget di forum ya banyak yang mengeluhkan ketika buka aplikasi khususnya aplikasi Google Contohnya disini ada YouTube Music gitu dibuka dia akan close sendiri atau keluar lagi gitu Nah, ini solusinya sebetulnya ada beberapa Pertama, yang paling mudah dulu kalian coba upgrade Google Play servicenya Karena di beberapa device di beberapa head unit itu berhasil dan dia bisa kebuka lagi dengan normal Tapi untuk head unit gue ini awalnya berhasil tapi sekarang malah jadi tetep keluar-keluar lagi Jadi, solusinya update system Kebetulan dari nakamichi after salesnya bagus Dia mereka nyediain update software buat si head unit ini Jadi, kalian teman-teman tinggal ikutin aja step-step yang nanti bakal gue kasih tau disini Caranya gimana, prosesnya kayak apa, stay tune terus Ya, contohnya kurang lebih kayak gini nih gak mau kebuka Terus, beberapa aplikasi Google lah ini juga gak bisa Contohnya mungkin kayak YouTube disini juga mereka gak mau kebuka Event kebuka pun dia akan keluar lagi Jadi ya, agak sangat mengganggu ya guys Jadi, kalian tinggal lakuin apa yang gue lakuin sekarang nanti gue bakal tunjukin Kalian tinggal ikutin aja, gitu ya Oke Oke, sebelum kita tutorial cara downloadnya Kalian siapin dulu flash disk Kalau bisa minimal 16GB, biar aman Nanti kalau udah tinggal dicolokin ke komputer dan kita langsung lanjut cara downloadnya Oke, caranya gampang ya Kalian tinggal buka aja nih Instagramnya nakamichi.caraudio.id underscore official Nanti di sini bakal ada link tree ya Kalian tinggal pencet link tree-nya Tidak pencet link tree-nya nanti bakal keluar sebuah web disini Kalian tinggal pilih ada optionnya untuk update Netflix dan update system Nah, ini mending sekalian aja dua-duanya gitu Nanti kalau udah dipencet nanti bakal keluar disini Google Drive ya Disini isinya ada untuk operating system ya Atau ROM-nya nanti kalian tinggal download aja Tinggal download Nanti bakal keluar disini Nah, disini langsung ada Netflix dan ada update ya Langsung dua-duanya aja sekalian biar gampang Nanti kalau udah kayak gitu Kalian tinggal pindahin Oke, disini file-nya udah ada Yang pertama update itu sekitar 1GB sama Netflix-nya Ini tinggal kita select, terus kita copy Kita langsung taruh aja di flash disk ya Flash disk-nya kalau bisa sih minimal 16GB Kita tinggal paste aja disini file-nya Tinggal tunggu Nah, sekarang tinggal ke head unit-nya Tadi kita udah siapin file-nya ya di dalam flash disk Ini tinggal dimasukin aja nanti ke flash disk Dan nanti tinggal ikutin step-nya aja ya Oke, flash disk-nya udah kepasang Nah, ini otomatis dia bakal muncul disini kan Notifikasi kalau udah masuk Oke tuh Sekarang tinggal buka aja disini Di car setting Ya Di car setting temen-temen buka Nanti setelah itu Disini ada dua opsi Pilih yang kanan Disini kan kita bisa lihat dulu nih Untuk technical data-nya disini Ada tanggalnya, ada tahunnya Ini kan 2022 ya Eh, ini 2021 sorry Untuk platform version-nya disini Kayak 25-2021 Harusnya nanti setelah di-update Dia bakal berubah jadi 2023 gitu Oke, langsung aja ke sini Sistem update Nanti disini Langsung klik start update Karena Tadi si file update.zip-nya kan kita udah taruh di USB Jadi pastiin Itu berjalan gitu Dan ini Dicantang on aja Supaya nanti default setting-nya gak berubah Langsung aja tinggal klik start update Oke Nah ini prosesnya Lumayan lama Jadi ya Tunggu aja mungkin sekitar 15 menit mungkin ya Atau 10 menit Kita tunggu aja Oke Kalau udah selesai semuanya Tadi kan kita udah update Terus udah kita tungguin juga tadi Beberapa kali dia restart Kalau gak salah sekali Nanti disini Head unit-nya bakal kayak baru lagi Bakal kereset Ya Bakal kayak baru lagi Dan Harusnya sih Software-nya juga Jadi lebih up to date ya Kayak contohnya mungkin disini Z-Link-nya jadi Z-Link 5 Artinya untuk Android Auto Dia harusnya udah wireless Kalau udah Z-Link 5 ya Harusnya Tapi ya Gak tau nanti kita cek Lebih lanjut Cuman intinya Setelah kita update Buka lagi card setting disini Ya Terus kita buka yang kanan Kita harus cek Apakah udah bener keupdate atau belum Ah ini udah nih K25-2023 Nah berarti Artinya update-nya udah sukses Berarti Udah beres gitu Harusnya Untuk aplikasi YouTube Dan Beberapa Google Service Udah bisa dipakai lagi ya Guys Berarti Cukup sampai disini aja Tutorialnya simple sekali Tinggal dipraktekin sendiri Di rumah juga aman Oke Thank you